Tribuner sebuah kendaraan sejenis mobil Honda Civic milik wisatawan asal Bandung menjadi sasaran amukan masa di Pangandaran. Adapun mobil tersebut, maksud kami tepatnya di kawasan objek wisata pantai barat Pangandaran pada Minggu 14 April 2024, yakni sekitar pukul 23.00 WIB. Adapun mobil tersebut menjadi amukan masa kelantaran pengemudi yang bernama Riki, diduga dalam keadaan mabuk membawa kampak saat kawannya terlibat beributan dengan wisatawan lain. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun Jabar. Patna, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, Adila perlu saya laporkan langsung dari Pangandaran bahwa pada hari Minggu sekitar pukul 23.00 WIB atau pukul 11.00 malam tadi telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh masa atau warga setempat karena adanya sejumlah wisatawan yang terlibat beributan di kawasan jalan wisata Pangandaran. Dan orang tersebut, salah satunya berinisial R, dia saat melakukan atau saat terjadi keributan, diduga membawa sebuah kampak dan hendak menghampiri kawanannya yang terjadi keributan dengan pengguna ATP atau wisatawan lainnya yang menggunakan ATP kendaraan rental milik warga setempat. Namun, naas tak lama kemudian datang sejumlah masa atau warga setempat yang menghampiri mereka dan awalnya merelai, namun karena diduga keperlisi mabuk terjadi penganiayaan hingga harus ditangani oleh pihak kepolisian. Nah, untuk saat ini si terduga pelaku atau korban pengeroyokan oleh masa warga setempat yaitu berinisial R warga Bandung, Majalaya, sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Dan saat ini masih di Mapolsek Pangandaran. Dan sebelumnya memang sempat dirawat di RSUD Pangandaran karena mengalami beberapa memar di bagian tubuhnya, salah satunya di bagian kepala. Dan untuk saat ini mereka masih dilakukan mediasi dan bukan hanya untuk bermisial R yang mengalami luka-luka, namun kendaraan yang bertuliskan preman pensiun mengalami rusak parah kaca di bagian depan, di belakangnya rusak parah, pecah, karena diamuk masa warga setempat. Seperti itu, Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribunur, wartawan kami telah mengimpun wawancara bersama Kapolsek Pangandaran, Kompola Ulsep Sofian. Berikut untuk tayangannya. Ya, kejadiannya tadi malam sekitar 23.00 waktu Indonesia bagian barat di dekat Hotel Rotor Biru ada penggunaan TV yang rentalan di sana, kemudian cek cop dengan pengendara sepeda motor. tiba-tiba yang di kendaraan sedang ini yang berinisial R itu datang menghampiri dalam keadaan pengaruh alkohol. Diduga terpengaruh oleh alkohol. Kemudian cek cop mulut dengan yang rentalan TV itu akhirnya masa yang ada di sekitar situ karena melihat kondisi yang tegang seperti itu melakukan pelerean dan sebagian masa ada yang melakukan kerasan terhadap si R ini. Orang tersebut berasal dari daerah Bandung, Majalaya. Sekitaran Majalaya. Dalam kendaraan ini ada satu laki-laki empat perempuan tapi temannya ada tiga kendaraan lagi yang menggunakan sepeda motor sehingga siaksi perempuan dievakuasi oleh kawan-kawannya dibawa pergi dan kita segera sampai di TKP kemudian kita bawa ke puskesmas untuk dilakukan perawatan medis hingga sekarang pukul sebelas orang yang menjadi korban pembukulan masa atau akibat pengerayaan masih ada di Polsek sudah bisa Jangan lel Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia